Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2022, Thailand menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan budidaya ganja industri atau HEMP di rumah untuk keperluan medis dan kuliner. Sejak sehat itu, warga Thailand mendapatkan izin dengan mendaftar melalui aplikasi bernama Plukan yang dioperasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand. Meskipun begitu, negara ini tetap melarang penggunaan ganja untuk bersenang-senang dan akan ada hukuman 3 bulan serta denda 25 ribu baht bagi pelanggar. Selain Thailand, ternyata terdapat negara lain yang juga melegalkan ganja dikonsumsi oleh warga negaranya. Lalu, negara mana saja kah yang melegalkan penggunaan ganja? Uruguay menjadi negara pertama yang melegalkan penggunaan ganja sepenuhnya pada tahun 2013 yang disahkan oleh mantan presiden beraliran kiri, Jose Mojica. Warga Uruguay yang telah dewasa diperbolehkan menggunakan dan memasuk ganja di tiga tempat yang telah ditetapkan. Antara lain, penanaman di rumah, klub, atau apotik. Setiap pengguna harus mendaftarkan diri ke pemerintah untuk memastikan mereka tidak mengkonsumsi ganja lebih dari 40 gram per bulannya, serta tidak boleh ditanam lebih dari 480 gram per tahun. Negara yang kedua adalah Portugal. Meskipun narkoba secara teknis ilegal, pada tahun 2001, negara Portugal membuat kebijakan tidak mempidanakan kepemilikan pribadi atas segala jenis narkoba dalam jumlah kecil. Walaupun tidak ada catatan kriminal bagi mereka yang tertangkap dengan obat-obatan terlarang, pemerintah tetap memberikan sanksi administratif bagi warganya yang ketahuan memiliki narkoba. Negara yang melegalkan ganja berikutnya adalah Kanada. Pada tahun 2018, negara tersebut melegalkan penggunaan ganja. Sejak saat itu, konsumsi harian ganja oleh remaja meningkat hingga 3 persen. Namun terdapat aturan dalam penggunaan ganja di negara ini. Orang dewasa dapat menanam tidak lebih dari 4 tanaman di rumah tangga, dan hanya boleh membeli produk turunan ganja dari produsen dan pengecar berlisensi, serta tidak boleh memiliki lebih dari 30 gram ganja kering di tempat umum. Di sisi lain, Kanada tetap melarang penjualan ganja kepada anak di bawah umur, karena merupakan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara. Negara keempat yakni Meksiko Negara ini melegalkan ganja untuk keperluan medis sejak tahun 2017. Kemudian pada tahun 2021, Mahkamah Agung Meksiko memutuskan untuk memperbolehkan warganya mengkonsumsi ganja. Dengan adanya putusan tersebut, warga Meksiko yang ingin menggunakan ganja untuk rekreasi atau menanam ganja di pot tanaman untuk kebutuhan pribadi, akhirnya dapat mengajukan izin ke pemerintah. Meskipun penjualan ganja tetap ilegal di Meksiko, negara dengan 129 juta penduduk ini dapat menjadi salah satu pasar ganja terbesar di dunia. Dan yang terakhir adalah Jamaika. Walaupun telah membudaya di Jamaika, negara asal musik reggae ini baru melegalkan kepemilikan ganja dalam jumlah kecil pada tahun 2015. Individu diizinkan untuk menanam hingga 5 tanaman ganja, merokok ganja, dan membeli ganja di apotik berlisensi dengan kepemilikan maksimal 50 ons. Kebijakan ini membuat para penganut aliran kepercayaan rastafarianism di Jamaika kini diperbolehkan menggunakan ganja dalam upacara ritual keagamaan untuk pertama kalinya sejak didirikan sekitar tahun 1930-an. Langkah tersebut membuat negara ini menjadi salah satu pemain utama dalam industri mariwana medis, pariwisata kesehatan, dan pengembangan inovasi dari bahan turunan ganja. Bahkan diketahui, terdapat ilmuwan lokal Jamaika yang telah menciptakan produk turunan dari ganja. Salah satunya adalah kanasol, yang berfungsi untuk meredakan rasa sakit pada penderita mata glukoma. Tim UTV mengabarkan